Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa di channel cucu banbar Kali ini saya akan berbagi pengalaman masih seputar budidaya ikan nila Dan sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe ke channel cucu banbar Dan menyalakan tombol loncengnya agar anda dapat mengetahui video kami berikut Baik kita lanjut saja Ini adalah larpa nila yang sudah saya pisahkan dari induk-induknya Ini besarnya antara sebesar jarum, batang korek dan juga ada yang sebesar daun kelor Kondisi seperti ini tidak baik Karena larpa yang lebih besar ukurannya akan memangsa larpa yang lebih kecil ukurannya Sehingga jumlah larpa di dalam kolam akan terus berkurang apabila larpa yang lebih besar ukurannya tidak kita pisahkan Supaya kondisi larpa di dalam kolam stabil dan hasil yang memuaskan Maka kita akan pisahkan larpa ini dengan cara disaring Dan ini adalah proses penyaringan larpa ikan nila Sampai jumpa di dalam kolam stabil dan hasil yang lebih besar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi akan sangat mengganggu bagi yang masih kecil nah ini adalah larpa yang sudah sebesar daun kelor walaupun jumlahnya sedikit tetapi ini akan sangat mengganggu dan akan membuat jumlah ikan larpa nila ini berkurang dan kita akan saring di sini dengan menggunakan saringan yang terbuat dari waring yang ukurannya kira-kira 2 mili atau 3 mili kurang lebih kita akan saring disini untuk memisahkan larpa yang kecil supaya keluar dan langsung ditanam di kolam disini kolam yang berbeda kemudian yang tersisa di saringan ini akan disimpan di kolam yang berbeda ini harus dilakukan sampai selesai dan ketika ada larpa yang ukurannya lebih besar harus segera kita saring dan segera kita pisahkan dari larpa-larpa yang lebih kecil ukurannya jaga agar jangan sampai ada ikan lain yang masuk ke kolam larpa agar tidak memangsa larpa-larpa itu sendiri terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati